Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, it's me, BAHYU DINUR Sebelumnya, aku ucapkan terima kasih kepada para subscriberku yang sudah menonton video ini yang senso buat channel ini Dan aku ucapkan juga kepada kalian yang sedang menonton ini dimanapun berada Nah, pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana membuat tulisan tangan hanya dengan powerpoint Ya, ini adalah merupakan buah requestan atau kepada kawan-kawan yang belajar dari aku Ya, mungkin belajar dari pengalaman, mungkin ada belajar dari pengetahuan dari aku Yang requestan dari grup di beranda aku di Facebook Ini, mungkin ada seminggu yang lalu aku posting tentang ini Bagaimana membuat video atau tulisan tangan hanya dengan powerpoint saja Mungkin bisa kita lihat bagaimana tulisan tangannya Oke, ya, seperti ini Sebelumnya, aku membuat video ini adalah kasih yang dibuat hanya dengan powerpoint Namun, sebelum beranjak jauh ke sana, aku ingin memberikan sebuah Dimana aku bisa membuat powerpoint melihat dari beberapa contoh-contoh dari kawan-kawan di sana Salah satu contohnya yang bisa dilihat adalah seperti ini yang aku buat Yang bisa dilihat, yang bisa dilihat adalah merupakan contoh dari inspirasi-inspirasi dari dunia internet sana Aku belajar dari sana dan aku terapkan di powerpoint, oh ternyata bisa Untuk videonya bisa dilihat di sini Oke, ini adalah video yang aku buat Dan nanti aku akan memberikan tutorialnya Kemudian video yang kedua, seperti ini guys Tangannya masuk, kemudian keluar Dan yang ketiga, seperti ini Ini aku buat hanya dengan powerpoint saja guys Seperti cukup ya Dan tentu, aku membuat ini beberapa hari Aku coba untuk meniru Mencoba untuk belajar dari sana Nah, salah satunya dari software ini ya Nah, salah satunya adalah software video scribe Nah, di video scribe ini Kita bisa dengan mudah membuat video animasi Namun harus punya softwarenya Dan kalau di sini, kita harus bayar dulu ya Dan mungkin bisa melihat dari sini ya Ini adalah alamatnya Video scribe.co Ya, seperti ini Dan kita lihat, ini adalah contohnya Dan perlu diketahui, ini adalah Video yang berbentuk software Ya, aplikasi yang berbentuk software Dan tentunya, kita harus mempunyai aset grafisnya Ya, itu adalah bentuk SVG Nah, untuk apa itu SVG Silahkan searching saja di internet Dan ketikkan What is SVG? Atau apa itu SVG file Aku belajar dari sini ya Kemudian yang kedua adalah Di Dodly Nah, di Dodly ini juga merupakan ada softwarenya Mungkin ada filenya juga Itu dengan SVG Dan inilah, kalau kita mendaftar ini Ya, kita harus bayar dulu per bulan Kita bisa lihat animasinya Seperti ini Nah, oke cukup ya Dan kita bisa lihat di sini Berapa yang harus kita bayar guys Nah, ini dia Ada Godfline Yaitu 35 dolar per month Untuk per bulan Atau 240 Pertahun Nah, 39 ini Kali 15 ribu Jadi, kita bisa bayangkan Berapa yang harus kita keluarkan Untuk per bulannya guys Nah, dan tentunya Video yang aku buat ini Hanya dengan powerpoint saja ya guys Tanpa bulanan Dan tentunya Ini bisa Anda buat Kapanpun Nah Dan inspirasi yang ketiga Yang aku belajar dari sana Itu adalah Dari sini Yang namanya adalah Product.wallmarker.com Nah, untuk Seperti apa Produknya seperti ini ya Dan ini dibuat juga dengan Powerpoint ya Nah, namun disini adalah Persi berbayar Persi berbayarnya itu Hanya Mendaftar sekali Bayar sekali Dan bisa digunakan Kapanpun Tanpa ada bulanan Dan tanpa Ada tahunan Bayar tahunan Dan disini Aku Sarankan Anda tidak usah beli Nah, kecuali Anda benar-benar Perlu Software ini Perlu Template ini Digunakan untuk Kebutuhan Anda Ya, sayang kan Kalau kita beli Tanpa kita gunakan Akhirnya membazir Dan videonya seperti apa Ini Nah, disini banyak sekali ya Dan disinilah Aku belajar juga Selain dari Video Scribe Kemudian ada Dudley Dan Dari Wallmarker Dan di Wallmarker ini Digunakan hanya dengan Powerpoint saja ya Dan nanti kita Coba review ulang Untuk Wallmarkernya Karena Internetnya Agak lemut Dan kita lanjut Ke proses Pembuatan Menulis tangan Di Powerpoint Oke Ya Oke, disini Aku buat Seperti ini ya Kita coba Untuk membuat Yang seperti ini Channel Bahayudinur ya Kemudian ada Animasi tangan Oke, kita buat Ke halaman baru Ya Di halaman baru Kita buat Oke Untuk versi Powerpoint yang Aku gunakan adalah Versi Powerpoint yang 2016 Ya Tuh 2016 Jadi Otomatis Kawan-kawan Yang belajar disana Tidak perlu khawatir Powerpoint Berapa Yang penting Ikuti tutorialnya Langkah Dan melingkah Ya Langkah Demi langkah Mas Silahkan Kita buat Terlebih dahulu Text yang Seperti ini Ya Silahkan Diketik saja Channel Channel Ya Channel Power Channel Oke Seperti Gini ya Untuk Pondnya Kita bisa Rubah Biar Besar Seperti ini Kita gunakan Pondnya Adalah Geometry Kita buat Kita ketik Geometry Oke Seperti ini Kita tebalkan Dan Kita posisikan Ketengah Seperti ini Kita posisikan Ketengah Center Kemudian Middle Kita naikkan Sedikit Kemudian Kita perlu Yang namanya Tangan Tangan Menulis Silahkan Koneksikan Laptop Anda Dengan Koneksi Internet Dan kita Akan mencari Kita akan Mendownload Gambar Tangan Dan Cari di Pencarian Tangan Menulis Seperti ini PNG Oke Kita dapat Kita cari Gambarnya Kita cari gambarnya Seperti apa ya Kita coba searching Oke Ini ya PNG Kita Oke ini Namun tenang Di Video ini Aku akan Berikan linknya Link downloadnya Link download Filenya Aku Upload Kedalam Deskripsi video ini ya Namun Jika ingin belajar Benulat Silahkan Ketik aja Tulisan tangan PNG Dan Pastikan Backgroundnya Adalah Transparan Bisa Kotak-kotak Kecil Seperti ini ya Dan kita bisa searching Kita buka Oke Nah ini ya Setelah itu kita Unduh VNG Sambil nunggu Koneksi internetnya Ya Sudah kita Save file Oke Dan Disini ya Sekarang kita buka Kembali Powerpoint kita Dan kita masuk Ke Sini ya Setelah itu Kita masukkan Gambar Tangan Kita insert Kemudian kita Features Dan Kita cari Hasil download Tangan tadi Di download Ya Tulisan tangan Seperti ini Guys Oke Sudah Saya masuk Dan ini Kita bisa Crop Supaya Ininya Tidak terlalu Lebar Crop Dan Kita Kecilkan Ya Oke Seperti ini Setelah Tulisan teks Dan gambar tangan Kita masukkan Sekarang kita buat Adalah animasinya Silahkan pergi Ke animasi Dan Kemudian Kita Klik Di Text Dan kita Pergi ke Animation Di animation Ini Ada beberapa Yang kita gunakan Adalah Entrance Ini ya Entrance Dan kita Pilih Kita coba Page Setelah kita buat animasi Kemudian Kita klik Animation Pen Kita klik Dan akan muncul Seperti ini Jika Terlalu kecil Ininya Kita bisa geser Dan pada bagian ini Ada Tanda ini Tanda apa Nggak tahu Kita klik Dan kita pergi ke Efek Option Dan lanjut ke bagian Animate text Alat Ange Kita ganti dengan By letter Kita klik Oke Seperti ini Kalau dirasai ini kurang terlalu cepat Kita bisa geser Atau Kita geser Kita perlebar 3 detik Kita bisa play Selanjutnya Yang kita gunakan Adalah Kita akan Menggambar tangan Silahkan klik Tangan Dan kita pergi Ke bagian ini Tanda Min Segitiga Kita klik Dan kita akan Scroll ke bawah Dan kita pilih Custom pad Di custom pad ini Kita akan Mencoba untuk Menulis manual Mengikuti Alur dari Text kita Bisa ikuti Seperti ini Dan kita bisa Perbesar dulu Oke Kita perbesar dulu Tulisannya Oke Seperti ini Silahkan pergi ke Custom pad Dan kita coba Mencoba untuk Menulis Mengikuti Alur text Yang kita buat Seperti ini Terima kasih telah menonton selamat menikmati kita ikuti alurnya silahkan klik dua kali ya untuk menghilangkan tanda custom padnya oke nah ini adalah sudah jadi kemudian kita perkecil dulu oke selanjutnya kita perbesar area ini animasin padnya dan kita coba menggeser ini dengan cara klik duration di bagian atas oke ini terlewat seperti ini oke tiga ya dan kita atur di bagian teks ini kita buat after previous dan pada icon gambar kita buat with previous dan sudah terlihat seperti ini setelah itu pada tangan di bagian ini kita klik picture ini dan kita geser area yang ini ke atas teks ini seperti ini oke oke kita coba lagi oke lagi oke lagi sedikit lagi kita geser oke kita geser ke kanan ya seperti ini guys dan kita akan mencoba untuk menganimasikannya bagaimana caranya silahkan klik pada slideshow dan from current slide dan apa yang terjadi kita lihat teks ini akan mengikuti alur dari teks tangan ini akan mengikuti alur teks oke oke kita coba lagi terlalu cepat kita coba untuk ya intinya adalah kalian coba-coba sendiri kalian belajar lagi dan terus belajar ya jangan lupa teh oke sediakan disamping oke nah kita coba geser lagi sedikit lagi ya oke seperti ini ya guys nah kemudian pada bagian tangan picture tiga silahkan klik segitiga ke bawah ini dan kita pilih timing pada timing kita cari efek dan ini kita nolkan smart n0 kemudian smart start nol kita klik oke oke dan kita coba play oke sedikit lagi ya ini terlalu cepat oke guys bagaimana apakah sudah bisa oke lanjut ya silahkan di replay lagi video ini sampai bisa kemudian kita lanjut ke video yang ke berikutnya yang ini kita akan mencoba untuk membuat yang seperti ini kita coba play dulu oke dia datang dan kemudian keluar dan bagaimana caranya bahkan kita buat slide baru dan kita masukkan dua buah objek ya kita masukkan seperti gambar kita cari dulu gambarnya atau ya ini ya cabe saja oke cabe kita buat kemudian kita masukkan efek kita masukkan tangan oke oke ini ya oke kita cari ini aja kita copy copy dan paste paste disini dengan kita remove dulu animasinya oke nanti tangan ini dia akan mendrag saya jumpa kasih time jadi apabila kamu Unity kemudian bisa dipilih kama mouldy c yuk c yuk c yuk c yuk c yuk c yuk c within thym display objek kedua di teman gけ c 8 Setelah kedua objek terseleksi kemudian kita pergi ke animation dan kita pilih fly in oke pada fly in kita buat setelah after previous kemudian pada picture 4 atau tangan ini kita buat with previous kemudian seleksi keduanya dengan tekan shift dan kita akan pergi ke segitiga ini dan pilih timing dan efek kita buat seperti mentul kita bond end nya kita masuk naikkan cukup seperti ini 20 oke 2 second oke seperti kemudian untuk durasinya kita bisa seperti ini kita coba play dulu oke kita lalu terlalu lambat oke sip nah setelah kedua ini sudah kita buat kemudian kita akan menggerakkan tangannya keluar seperti ini ya kita coba play oke kita hilang oke seperti itu dan kita klik lagi disini dan pada bagian sini kita klik kita klik dan kita pergi ke add animation dan kita masuk ke more motion path nah disini ada beberapa animasi itu entrance masuk emphasis itu penekanan ada optik yang ditekankan kemudian kemudian ada exit ini keluar dan motion path yang kita gunakan adalah motion path oke kita pilih land curve dan kita pilih hots up oke kita bisa lihat oke seperti ini ya klik ok nah pada bagian ini kita pada bagian ini kita langsung geser keluar dan ini kita klik kanan kemudian edit point dan pada edit point yang ini kita geser ke atas yang ini kita geser lagi seperti ini guys dan kemudian pada start kita pilih after previous dan untuk timingnya durasanya kita bercepat dan kita play oke seperti ini guys kita tambah lagi oke dan kita akan coba memplay let's show kemudian from current slide oke oke seperti ini guys oke nah untuk video ke 3 ya video ke 3 ini silahkan nanti dipelajari ulang filenya sudah aku sediakan di link deskripsi video ini silahkan kawan-kawan belajar ya seperti apa yang sudah aku jelaskan sebelumnya nah jika tidak ingin susah-susah dari belajar ini kawan-kawan bisa mendownload ya dari sini namun ini adalah versi berbayar namun tenang versi berbayarnya itu hanya 1 kali seumur hidup guys nah jika tidak ingin susah-susah untuk membuat dari nol silahkan saja dengan cara mendownload disini namun disini adalah berbayar hanya sekali bayar saja nah disini ada banyak aset ya ada 7 tempat whiteboard explainer 10 template reading whiteboard dan masih banyak lagi untuk videonya bisa dilihat di bagian paling bawah sini ya ini adalah contoh video yang dibuat dan facebook aku ambil dari sini ya kita lihat nah gitu guys oke ya disini ada banyak sekali video tempat yang bisa digunakan dengan aplikasi yaitu powerpoint dan bisa anda kreasikan sendiri ya demikianlah video yang aku buat ya semoga kawan-kawan paham dengan penjelasan yang aku berikan langkah demi langkah dan tentunya jika anda senang anda dapat belajar dari video ini silahkan like dan tentunya jika ingin bermanfaat kepada yang lain silahkan share dan jika tidak ingin ketinggalan update dari video-video yang aku upload silahkan subscribe ya dan thank you saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di pertemuan video-video yang lain see you selamat menikmati